Pada video sebelumnya saya ada menjelaskan tentang cara mematikan lampu depan Honda CRF150L Kemudian banyak yang berkomentar bagaimana cara pemasangan saklarnya Disini adalah saklar yang mempunyai fitur menyala apabila dia ditekan atau dinyalakan Saklar ini memiliki lampu LED pada bagian sininya Kemudian langsung saja bagaimana cara memasang kabelnya pada sepeda motor ini Pertama yang perlu diperhatikan adalah mencari kabel positif lampu utama Lampu utama yang akan kita matikan Untuk di Honda CRF150L ini dia adalah pada soket warna hitam ini Pada soket ini Dia cuma ada satu konektornya kuningannya Warna kabelnya Soket ini adalah warna putih Tapi disini sudah saya perpanjang dengan menggunakan kabel custom Warnanya seperti ini Untuk menyambung ke saklarnya adalah Warna putih itu dia menuju ke konektor Kesini ya Kemudian Untuk warna biru dia menuju ke kabel bagian dalam sini Jangan terbalik untuk pemasangan ini Kalau terbalik dia lampunya akan menyala terus menerus Jadi lampunya tidak menyala pada saat ditekan saja Itu apabila terbalik ya Kemudian untuk kabel hitamnya ini adalah Negatif Bisa ke bodi motor Atau ke kabel Negatif pada lampu sen Disini saya pakai lampu sen sebelah kanan Ini negatifnya akan saya sambungkan sebelah sini Oke ini hasilnya Seklar ditekan Lampu nyala Seklar ditekan lagi Lampu akan mati Disini untuk lampu indikatornya juga dia menyala ya Berwarna hijau Apabila lampu Utamanya dinyalakan Nah dia berwarna hijau Kalau dimatikan Lampu sekelarnya pun juga akan mati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!